Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya manjir sakin yang mengadili perkara ini menyatakan 1. Menolak seluruh dalai eksepsi atau nota keberatan penahasat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin, SIKMH Menerima surat dakwaan penutup umum nomor register perkara PDM 128 Garing Jakarta Selatan Garing 10 Garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 Karena telah memenuhi unsur formul dan material 3. Menyatakan pemeriksaan perkara Arif Rahman Arifin, SIKMH tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan Nomor register perkara PDM 128 Garing Jakarta Selatan Garing 10 Garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 4. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin, SIKMH tetap berada dalam tahanan Menemang bahwa terhadap keberatan penahasat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut Bahwa uran penutup umum tentang kapasitas terdakwa atas peristiwa tindak pidana Yang didakwa akan terhadap di terdakwa tidak dalam kapasitasnya selaku pejabat pemerintah pelaksana Melainkan tindakan menghilangkan barang bukti yang dapat membantu membuat terang sebuah peristiwa pidana Perbuatan terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim Bukanlah penyalahgunaan kewenangan dari pejabat pemerintah pelaksana Melainkan perbuatan dari suatu peristiwa pidana Yang menjadi kewenangan peradilan umum pada pengadilan negeri di tempat peristiwa pidana tersebut terjadi Bahwa pemerintahan terdakwa di ditipit cyber baris krim mampus polri Dengan membawa terdakwa tanpa izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum Dari ruang patsus biro provos di propam polri urutan cabang Jakarta Pusat Bukanlah rana eksepsi sebagaimana tersebut dalam pasal 156 ayat 1 UHA Bahwa terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa terkait dakwaan penuntut umum tidak cermat Tidak jelas dan tidak lengkat Majelis Hakim mendapati bahwa alasan eksepsi penasihat hukum sudah masuk dalam materi pokok berkara Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Maka eksepsi penasihat hukum terdakwa menjadi tidak berhalasan Dan karenanya haruslah ditolak Menimbang bahwa dengan ditolaknya eksepsi penasihat hukum terdakwa Maka perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan Atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH dilanjutkan Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan besarnya dengan putusan akhir Mengingat pasal 156 UHAB, pasal 143 ayat 2 huruf B UHAB Serta ketentuan dari perundangan-undangan yang bersangkutan Mengadili 1 menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa 2 memerintahkan penutup umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan Atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH 3 menampukan biaya perkara sampai dengan putusan akhir Demikian diputus dalam sidang permusat manjuris hakim pengelian Ketika Selatan Pada Rirabu tanggal 2 November 2022 Alhamdulillah Sarihara Hukum sebagai hakim ketua Hendra Yuristiawan SHMH dan Jumyanto SH Masing-masing sebagai hakim anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 8 November 2022 oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota tersebut Dibantu oleh Syaripudin ASA dan Matius B. Siturasa Panitra pengganti pada pengelian negeri tersebut Serta dihadiri oleh Menutup umum Dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya Demikian Putusan selah yang sudah kami bacakan Terhadap putusan selah ini Manakala saudara Keberatan terhadap putusan selah ini Saudara bisa ajukan Banding bersama dengan putusan akhir tentunya Iya Dengan dibacakan dengan putusan selah tadi Dimana perkara ini Eksepsi ditolak dan perkara dilanjutkan Untuk berikutnya adalah Mendengarkan keterangan saksi Untuk saksi Kita akan tunda Di hari Jumat Jumat tanggal 18 November 2022 Jam 9 Hari Jumat Di rubah jadwannya Satu lagi Di tanggal 18 November 18 November Siap Begitu ya Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup Dari penututmu Cukup Terdakwa ada yang mau disampaikan Cukup Dari penasihat hukum terdakwa Ijin yang mulia Kami akan mengajukan permohonan tertulis Terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan saksi berdasarkan pasal 160 KUHAP Pemeriksaan saksi dilaksanakan secara sendiri-sendiri Seorang demi seorang Ijin menyampaikan secara tertulis Terima kasih Itu saja Yang lain Cukup Ini suratnya Bahwa itu akan dilakukan Tidak dilakukan secara live Ataupun juga Relay terhadap persidangan Yang menyebutkan tentang apa yang disampaikan Kasidan juga seharusnya Tidak boleh dilakukan oleh media Karena Meskipun sidang sudah selesai Pemberitaan terhadap apa Isi dalam persidangan itu juga harusnya tidak dirilai Atau disiarkan oleh media menurut kami Begitu Majelis Terima kasih Dari awal kan Majelis sudah melarang itu Kalau kemudian itu terjadi Diluar dari kemenangan yang sudah kita sampaikan Itu menjadi diluar ekspiasi kami tentunya Gitu ya Cukup Baik Ya Seperti yang disebutkan tadi Kita akan bersidang Dari Jumat Tanggal 18 November 2022 Siap Majelis Ya sidang dinyatakan ditutup Sidang putusan selah atas terdakwa Arief Rahman Sudah selesai dan Majelis Hakim menolak Nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan penasehat hukum Arief Rahman Setelah Majelis Hakim menimbang bahwa pokok perkara ataupun eksepsi yang disampaikan oleh penasehat hukum ini sudah masuk pokok perkara yang harus diperiksa dalam persidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi Sidang Maka itu akan dilanjutkan dan akan dimulai pada pekan depan yaitu hari Jumat 18 November 2022 dimulai dengan agenda pemeriksaan saksi Sampai jumpa di video selanjutnya